Sekali lagi, Dirgahayu ke-51 Korpri selamat bertugas, pengabdian dan hasil kerja seluruh jajaran Korpri selalu dinantikan oleh masyarakat bangsa dan negara. Menteri Pertanian Syahrul Yassilimpo menerima penghargaan Lifetime Achievement Award pada ajang Korpri Award saat puncak peringatan Korpri ke-51 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada selasa 29 November 2022. Penghargaan Korpri Award tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga selaku Dewan Pembina Korpri. Menteri Pertanian mengatakan terima kasih atas kepercayaan terhadap kinerja dan pelayanan ASN di lingkup Kementerian Pertanian. Mentan menyebut prestasi yang diraih merupakan bentuk kerja keras insan pertanian khususnya di Kementerian Pertanian. Hari ini saya mendapatkan penghargaan dari Korpri Pusat tentang Lifetime Achievement ASN. Tentu saja ini merupakan sebuah kemanggaan tersendiri. Tidak semua orang bisa mendapatkan Lifetime Achievement dari sebuah organisasi besar. Tentu ini bukan saya sendiri, ini banyak orang di belakang ini yang telah mendukung, membantu saya. Saya berkarir mulai sempat menjadi lurah, sempat menjadi camat, sempat menjadi sekwilda bahkan. Saya bupati 10 tahun, wakup 5 tahun, gubernur 10 tahun, dan sekarang Menteri. Tentu saja ini adalah bagian kena Korpri mendukung kita dan selalu bersama-sama. Mentan SJL berpesan khususnya kepada ASN Kementerian Pertanian agar tetap menekuni profesinya sebagai apti negara. Dengan terus bekerja keras dan bekerja cerdas menjadi jangkar dan kompas bagi Indonesia di tahun 2045. Dari Jakarta, Vika Novianti dan Shendi mengabarkan.